Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di creative channel oke guys balik lagi di seantara rumah jamur insan serbelawan channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwira usahai guys balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidah jamur tiram kita ngobrol-ngobrol di ruang inokulasi tepatnya ruang inkubasi insan ini ada sekitar seratusan lah biglog jumbo nya guys kalau biglog normalnya itu mungkin sekitar 300 lah jadi sudah lumayan padat ya guys jadi seperti yang perangisan bilang di postingan insan mau buat biglog super jumbo ya guys mungkin ini bapaknya biglog jumbo lah ya guys nah jadi sesuai janji insan seperti itu insan pernah buat coba dulu beberapa tahun yang lalu mungkin sekitar satu tahun atau dua tahun yang lalu lah insan pernah coba dan gagal ya guys ya karena belum tahu triknya dan buat biglog yang kecil-kecil sedang-sedang seperti ini pun masih gagal dulu guys jadi sekarang udah berhasil 95% 98% kita coba buat yang super besar ya guys ya nah ini baru di inok satu malam ya guys ya lebih tepatnya ini masih 24 jam kemudian kalau yang ini ini udah 48 jam ya guys ya sudah terlihat mulai turun guys itu putihnya misiliumnya 48 jam dan ini yang baru 12 jam ya guys ya nah jadi itu perbedaannya kalau penggunaan bibit harus lebih boros lebih banyak tapi hasil jamur juga lebih banyak itu nggak akan mengurangi hasil dari jamurnya guys nah jadi ini dia guys tampilan dari biglog jumbo kita akan buka data pribadi dia nah ini guys ini menggunakan plastik packing ya guys ya kalau teman-teman di wilayahnya itu bahasanya apa ya guys kalau disini plastik packing untuk ikan nah ini ukuran 50 kg nah beratnya guys insan sendiri kurang tahu ya guys ya tapi insan agak kesusahan menaikkan dan menurunkannya ke dalam media steam nah jadi ini hitam ini gosong ya guys ya ini bagian yang tertempel ke dinding tong dinding sterilisasinya jadi dia gosong untung plastiknya nggak lonyot karena insan nggak menggunakan plastik kaca guys ini plastik plastik PP ya guys ya nah ini dia jenis seperti plastik gula itu guys nah jadi teksturnya dia melar kalau kena panas memuai dia guys beda dengan pasti kaca seperti ini ini tahan panas ya guys ya sedangkan yang ini ini akan memulai jadi ini mungkin sekitar 4-5 kali lebih besar ataupun polumenya 4-5 kali lebih banyak dari yang sedang ini ya guys ya kalau terlihat yang ini yang ini jadi biglog sedang guys nggak biglog jumbo lagi guys jadi biglog jumbo yang sebenarnya itu ini ya guys ya ini misiliumnya baru 12 jam nah bisa teman-teman lihat kabutan putihnya sama masih dengan seperti yang ini ya guys ya ini 12 jam dan penggunaan botolnya ini penggunaan bibitnya ini ada 2 botol ya guys ya insan pakai 2 botol dengan sistem tanam guys jadi insan lubangi guys bagian tengahnya sini masuk sekitar 10 cm lah ke dalam seperti ini guys lalu kemudian insan isi bibit itu cara yang digunakan oleh beberapa teman kita jadi cara ini insan buat lubang 3-4 lubang yang besar ya guys ya lubangnya udah ketutup bibit lah sekarang nah jadi untuk biglog jumbo yang sedang ini juga insan coba 1 2 dan 3 ini kita gunakan sistem tanam guys nah bagaimana perambatan misiliumnya kalau yang normal seperti itu 1 bulan setengah udah full ya guys ya karena udah mulai terbiasa dengan kematangannya kemudian kalau misalkan yang ini kita gak tau makanya ini insan beri tanda T itu artinya bibit tanam jadi bibitnya berada di dalam berada di tengah-tengah media biglog nah jadi ini untuk biglog jumbo nya kita akan terus pantau kira-kira berapa lama dia akan penuh karena penggunaan bibitnya juga banyak insan rasa gak terlalu lama ya guys ya nah mana deh mana biglog nya oh iya itu mana biglog nya deh nah itu guys nah jadi itu sekilas infonya ya guys ya mengenai biglog jumbo dan stok untuk sementara ini sudah hampir 300an biglog jumbo rencana sih panen sebelum ramadhan sampai ke waktu ramadhan selesai guys ya nah jadi sampai ke lebaran ini sudah semakin banyak untuk teman-teman yang mau tau perkembangannya ataupun mau tanya-tanya lebih detail kalian tentang biglog jumbo ini kalian bisa langsung tanya dari komentar atau ke WA Insan ya guys ya WA Insan udah tertera di kolom komentar jadi tinggal kalian kontak aja buat teman-teman yang mau tanya lebih jelasnya disebelah sana ada juga guys yang baru ditanam tadi pagi ya guys ya nah itu guys nah ini ini baru ditanam tadi pagi mungkin sekitar 4 jaman lah ya guys ya belum ada tanda-tanda putih nah yang disana itu ada juga guys nah jadi untuk memperbanyak biglog jumbo memang kita sedang fokus ke biglog jumbo nah mungkin itu guys video kali ini kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa kalian udah tau kemana mau bertanya ini jamur tiram pesanan yang akan diantar jadi kemasan Insan seperti ini buat subscriber lama teman-teman pasti gak asing dengan kemasan Insan ya guys Insan pakai plastik kaca tebal ukuran 18x25 kemudian ketebalannya 0,7 untuk menjaga supaya jamur tidak gampang hancur guys yang di bagian dalam karena ini keras ya guys plastiknya lebih tebal nah ini timbangan 1,4 1,5 guys nah untuk harganya ini turun ke pajak besar pasar besar itu 3.500 sampai ke pasar kesil mungkin 4.000 kemudian harga konsumen mungkin bisa 5.000 ya guys ya makanya kalau kita bisa memotong jalur akses dari petani ke konsumen bisa dapat harga 5.000 per bungkus 1 kilo bisa mendapatkan 7 bungkus jadi 7x5 35.000 per kilo udah harga yang sangat lumayan ya guys ya untuk wilayah Sumatera Utara sendiri nah beda dengan teman-teman mungkin yang di wilayah Jawa mungkin harga jamurnya hanya sekitar 15.000 10.000 8.000 9.000 nah seperti itu guys ya tapi dengan harga jamur murah biasanya penampungnya banyak sedangkan disini jamur mungkin sedang agak banjir ya guys ya di pasar mungkin daya beli ataupun minat konsumen sedang menurun jadi kita harus pintar-pintar mengolah ataupun mencari pasar tambahan supaya jamurnya tetap terjual nah jadi mungkin itu guys kita jumpa di video yang berikutnya kalau ada yang salah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati